Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program toksu yang syarat informasi inspiratif untuk anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Intro Ya pemirsa pernah gak anda mengalami yang namanya aduh ini menstruasinya agak telat atau kecepetan atau gak teratur gitu ya. Rutinnya itu gak selalu pas seperti itu. Nah banyak orang berpikir bahwasannya oh itu kayaknya udah lumrah terjadi deh atau bagi mereka-mereka yang wah ini masih usia remaja memang seperti ini. Tapi kalau akhirnya berlanjut sampai dewasa dengan periode yang wah acak-acakan gitu ya menstruasinya. Nah ini anda harus mewaspadai siapa tahu anda mengalami yang namanya polikistik ovarian syndrome. Nah apa penyebab, gejala, dan gimana sih cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal polikistik ovarian syndrome. Namun sebelum membahas tentang menstruasi gitu ya yang polanya gak beraturan kita akan membahas lebih dahulu nih ada beberapa mitos atau juga fakta yang sering kita dengar di masyarakat seputar menstruasi. Kita lihat yang pertama mitosnya apa kita cek ya Pak Mirsa. Nomor satu adalah konsumsi air dingin menunda datangnya menstruasi. Ada, ini ada. Ada yang bilang gini Pak Mirsa, di masyarakat kita ketika kita sering mengonsumsi air dingin ini bisa menunda menstruasi karena katanya air dingin ini kan identik dengan sesuatu yang dingin, sesuatu yang bisa membekukan. Dan katanya kalau minum air dingin ini bisa membekukan darah-darah gitu ya. Jadi bisa pending dulu nih menstruasinya. Nah apakah ini ada kaitannya antara air dingin dengan menstruasi yang tertunda? Nah nanti akan kita bahas ya. Ini sebenarnya mitos belaka atau fakta? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut poin yang kedua Pak Mirsa. Nah mitos atau fakta dilarang keramas saat menstruasi. Karena katanya ketika orang lagi menstruasi, ini pori-pori kepalanya itu sedikit terbuka lebih lebar. Seperti itu. Nah nanti takutnya ada penyakit atau segala macem gitu ya. Nah pertanyaannya gini, kalau selama menstruasi nggak boleh keramas, terus kalau ada kotoran segala macem, wah gimana dong nggak boleh keramas? Malah nanti menimbulkan penyakit. Nah jadi sebenarnya yang benar, faktanya itu boleh keramas atau enggak sih waktu kita menstruasi nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut poin yang selanjutnya Pak Mirsa. Mitos atau fakta? Siklus menstruasi harus 28 hari. Nah ini juga yang sering banget terjadi di masyarakat kita Pak Mirsa. Orang selalu bilang, oh iya dong harus 1 bulan atau 28 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup mata gitu ya. Di luar sana banyak yang jauh lebih cepat, atau jauh lebih lama. Bahkan mungkin ada yang sampai bulanan dia nggak menstruasi seperti itu. Nah ini yang sebenarnya harus kita tahu bersama ya, ini edukasi. Sebenarnya apakah semua harus standar 28 hari, atau setiap orang-orang, setiap perempuan, ini bisa beda-beda tergantung riwayat kesehatannya. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut poin yang selanjutnya Pak Mirsa. Mitos atau fakta? Menstrual sinkroni. Nah ini kepercayaan international skill ya, maksudnya skalanya udah international. Ketika orang gini, kalau kamu, ini perempuan ya, sering bergaul dengan si perempuan ini, si A dan si B gitu ya, ketika si B memiliki satu pola menstruasi khusus gitu ya, maka si A ini katanya bisa menduplikat gitu ya. Bisa sama pola menstruasinya sama si B. Nah ini kan secara tidak langsung kan kita berfikir, masa iya sih, ini kan fisik dari setiap orang beda-beda gitu. Tapi apakah ada namanya menstrual sinkroni, nanti akan kita bahas juga ya. Oke kita lihat yang terakhir Pak Mirsa. Mitos atau fakta? Tidak boleh berenang saat menstruasi. Mungkin dari kita ada yang berpikiran, wah kalau lagi berenang, pas lagi menstruasi, takutnya kan, wah darahnya kemana-mana, akhirnya jadi merah. Atau juga mungkin nanti penyakit bisa masuk ke dalam, seperti itu ya. Nah pertanyaannya, apakah boleh berenang saat menstruasi, atau yaudah jangan berenang dulu, tapi olahraga yang lain, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar menstruasi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, yang pasti bersama kami di Bincang Sehati, tadi di segmen sebelumnya, kita sudah membahas beberapa, ini mitos, atau beneran fakta, seputar menstruasi ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung ini, bersama kami di sambungan Zoom, dengan Dr. Ervina Ningsi, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Dr. Ervina, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Kabarnya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke Dr. Ervina, hari ini kita akan membahas, seputar polikistik ya, ovary syndrome, tapi sebelumnya, kita mau bahas dulu nih, Mitos Fakta Seputar Menstruasi. Karena banyak banget ini ya, ini salah satu topik, yang sering banget kita dengar di masyarakat nih dok, terkait dengan menstruasi, ada yang boleh bilang gini, gak boleh gitu lah, segala macam. Ini harus diluruskan ini sama Dr. Ervina pagi ini ya, ini semoga menjadi edukasi yang baik untuk kita semua. Yang pertama adalah, konsumsi air dingin, menunda datangnya menstruasi, gara-gara air dingin katanya bisa membekukan darah dok. Gimana nih dok? Jadi ini juga sering ditanyakan ya, oleh pasien di poliklinik, seperti itu, apakah saat menstruasi ini dibolehkan, meminum air dingin, atau tidak gitu ya, sebenarnya sih, tidak ada hubungannya, antara menstruasi dengan, minuman yang di, apakah itu dingin, atau panas, seperti itu, itu tidak ada hubungannya. Memang pada beberapa kondisi, kalau misalnya kita tahu, sesuatu yang, kayak di kulit nih, lagi ada kemerahan, terus kita kompres dingin gitu ya, kemerahannya bisa lebih cepat menghilang, pembuluh darah itu, juga bisa, istilahnya kayak mengecil, atau mengerut, seperti itu, itu memang benar, tapi di sisi luar gitu. Jadi, kalau untuk menstruasi sendiri, itu memang adalah darah, yang sudah diatur oleh hormon kita, yang keluar dari lepasnya dinding rahim gitu, jadi, dia tidak ada sangkut pautnya, dengan apa yang kita minum, baik itu panas, ataupun dingin, seperti itu. Jadi, ya, secara fakta ya, tidak benar ya, jadi hanya mitos saja. Oke, kalau itu benar ya, maksudnya dok, kalau ini semisal nih, kalau semisal benar, air dingin bisa mencegah, berarti, yang minum air panas, atau minum air hangat, lebih lancar dong, lebih cepat. Lebih banyak pagi, Gitu ya, jadi ini mitos ya, memiliki saya, tidak ada hubungan antara panas, atau dinginnya suatu minuman, karena memang darahnya ini, sudah diproduksi, dan memang harus keluar, mau pakai air dingin, air panas tetap akan keluar ya, gitu. Oke, kita lanjut yang kedua, ini juga sering dok, kalau menstruasi, katanya, tidak boleh keramas, nah, karena ini, karena itu, segala macam, gimana nih dok? Ya, kalau kita bicara, dari sisi medis, dari sisi ilmu kedokteran, itu juga sama tuh, tidak ada sangkut pautnya, antara kita mandi, keramas gitu ya, dengan menstruasi. Memang pada beberapa kondisi, ada yang menyebutkan, bahwa kalau misalkan, saat dia menstruasi, itu kan kondisi tubuh, memang berbeda ya, karena pengaruh hormonal, saat menstruasi, kadang terjadi cramping, terjadi nyeri, gitu ya, seringkali mungkin, kita akan lebih nyaman, gitu loh, dengan mandi, yang menggunakan air, yang agak hangat, gitu, karena rasa nyeri ini, bisa lebih berkurang, nah mungkin ini kenapa, kadang-kadang orang, kalau dia lagi menstruasi, terus kemudian dia mandi dengan air, atau keramas gitu ya, jadi airnya cukup dingin, seperti itu, itu bisa menyebabkan rasa nyerinya, itu bertambah, tapi pada dasarnya, ini tidak berhubungan, jadi, ini hanya merupakan mitos saja, yang sebenarnya, nggak masalah, apakah kita akan ingin keramas, pada saat menstruasi, atau tidak, gitu, menggunakan air hangat, air dingin, itu juga tergantung dari, masing-masing, tiap orang, dia lebih nyaman, dengan yang mana, gitu ya, tapi mungkin dari faktor, nyerinya dia akan lebih nyaman, misalkan dia mandi, dengan air yang lebih hangat, seperti itu. Oke, jadi intinya lagi-lagi, kalau kita meniliknya, dari dunia medis, tidak ada hubungannya ya, antara mandi, atau keramas, dengan menstruasi ini sendiri, kan tetap dari kita, juga pengen tetap bersih, ya dok ya. Ya, setuju. Oke dok, kita lagi, nggak keramas. Iya, keramas, nggak keramas. Oke, oke dok, kita lanjut yang ketiga, siklus menstruasi itu, harus 28 hari, kan ada dok, yang lebih cepat, atau lebih lambat, nah, siklusnya harus 28, ideal semua pukul rata, atau gimana dok? Enggak, jadi, ada range di siklus menstruasi ini, setiap perempuan itu, mempunyai siklus, menstruasi yang ideal, ideal itu memang kita bilang, 28 hari ya, tapi, range siklus menstruasi yang normal, adalah antara 21 sampai 35 hari, beberapa literatur juga ada yang bilang, mulai dari 24 sampai 35 hari, artinya, kalau misalkan, kadang kan orang suka merasa, oh saya kok haidnya nggak teratur ya, karena tanggalnya nggak sama, gitu, karena setiap bulan itu kan, 30 sampai 31 hari, gitu, jadi, kalau pun tanggalnya nggak sama, yang kita lihat adalah siklusnya, siklus itu dari hari pertama kita haid, ke hari pertama kita haid lagi, itu adalah satu siklus, jadi, tanggal belum tentu sama, tapi mungkin siklus kita teratur, misalkan siklus kita 28 hari, tanggalnya akan selalu maju, kan, sekitar 2 hari, seperti itu, atau pada mereka yang di siklusnya 25 hari, dia tanggalnya akan selalu maju 5 hari, tapi, kita bisa lihat keteraturannya, dari siklus ini, gitu, jadi, kalau dia dari hari pertama ke hari pertama lagi, selalu di rentang waktu yang sama, berarti dia siklusnya sangat teratur, dan siklus itu tidak harus 28 hari, jadi, selama dia masih di range siklus normal, antara 21 sampai 35 hari, itu masih kita anggap normal. Oke, masih ada toleransi, yang normalnya, berapa hari sebelum atau sesudahnya, gitu ya, oke, kita lanjut, yang selanjutnya, menstrual synchrony, nah ini, kayaknya internasional punya nih dok, maksudnya hubungan ketika satu wanita, dengan wanita yang lain, apa juga bisa terjadi pada ibu, sama anak, perempuannya, atau gimana sini dok? Oke, sebenarnya ini kan udah lama sekali ya, tentang menstrual synchrony ini, dan banyak menjadi perdebatan juga, gitu ya, apakah ini memang suatu fakta yang benar, karena dulu tuh pernah dicetuskan, gitu ya, dan pernah masuk ke jurnal juga, bahwa ternyata ada sinkronisasi nih, antara mereka yang tinggal berdekatan, atau berada dalam satu lingkungan yang sama, gitu, di siklus menstrualnya, tapi ternyata belakangan, untuk dibuktikan, gitu, karena ini udah dari tahun 70-an, kalau saya nggak salah nih, tentang menstrual synchrony ini, udah lama sekali, gitu ya, nah belakangan ke sini juga banyak nih, apa, penelitian-penelitian yang ingin membuktikan, gitu loh, apakah menstrual synchrony ini memang benar, gitu, atau sebenarnya tidak, gitu ya, jadi ternyata di penelitian yang terbaru, itu malah tidak menunjukkan adanya, istilahnya yang memang berhubungan, gitu loh, antara mereka yang tinggal berbarengan, gitu, dengan siklus haid yang akhirnya akan menjadi sama, gitu, jadi, untuk saat ini, ya memang di kondisi yang sekarang, gitu, menstrual synchrony ini, tidak menjadi fakta yang bisa kita anggap benar, gitu loh, karena pada beberapa kondisi, ya bisa saja mereka akan tinggal berdekatan, gitu ya, bersamaan, gitu, melakukan aktivitas yang sama, tapi kondisi tubuhnya berbeda, kondisi hormonalnya berbeda, dan mereka tidak akan mendapatkan jadwal atau siklus haid yang sama, seperti itu. Kalau untuk hubungan antara ibu dan anak perempuan, ini juga bakal ada relate-nya nggak sih dok, maksudnya kayak, kalau ibunya ini pola menstruasinya seperti ini, anak perempuannya juga akan mengikuti seperti ini, gitu? Faktor genetik itu masih ada kemungkinan, gitu ya, jadi artinya lebih ke arah kondisi, tubuh dan kondisi hormonalnya, gitu, tapi bukan berarti, kalau ibunya, misalkan nih ya, di siklus haid, ibunya siklus haidnya berantakan, nanti anaknya juga akan berantakan, gitu, misalkan ibunya siklus haidnya teratur, anaknya pasti akan teratur, karena banyak hal yang bisa mempengaruhi di siklus haid ini, termasuk kondisi hormonnya, terus termasuk juga aktivitasnya, terus kemudian kondisi berat badan sendiri, juga kadang mempengaruhi seperti itu, gitu, jadi tidak selalu ya, tapi untuk beberapa penelitian, gitu ya, ada yang menyebutkan, kemungkinan ada hubungannya, dari sisi genetik terhadap hormonal, gitu, tapi tidak berarti, seperti yang di menstrual sinkroni ini, gitu ya, kalau ibu sama anak tinggal barengan, gitu ya, ibunya mens tanggal sekian, anaknya juga akan mens tanggal sekian, tidak selalu seperti itu, oke ya, oke, sudah terjawab sudah ya, menstrual sinkroni, yang terakhir dok, tidak boleh berenang, pas lagi menstruasi, kenapa, kan kita pikirnya, apa gara-gara bakal menyebar, itu kemana-mana, atau gimana nih dok, oke, jadi, sebenarnya sih ya, jadi gini, kalau orang beranggapan, kalau pas pada saat kita berenang, saat haid itu, darah haid akan langsung keluar, itu malah tidak kan, karena kan ada dari tekanan dari air nih, jadi si air ini, malah, tekanan dari air ini, membuat si darah itu, yang tadinya sudah mungkin, sudah akan keluar dari rahim, atau berkumpul di pagina, dia tidak akan keluar, sementara waktu ya, bukan berarti seterusnya tidak keluar, pada saat dia berada di dalam air, karena adanya tekanan dari air, sehingga membuat darah itu, tidak bisa terdorong keluar, karena tertahan, nah, kalau misalnya pada saat dia bangun, atau keluar dari kolam, nah itu mungkin saja terjadi tuh, peluruhan darah haidnya, mungkin ini akan menjadi, apa ya, istilahnya secara sosial, tidak, apa ya, sedikit memalukan, karena akan ada darah yang keluar, orang juga jadi, merasa agak takut, melihat darah, terutama kalau misalkan berada di kolam umum, seperti itu, karena kan, akan mengotori juga gitu ya, air kolam renangnya, pada saat bangun sebenarnya, tapi pada saat di dalam kolam itu sendiri, harusnya si darah itu tidak keluar, karena ada tekanan negatif, dari si air kolam renangnya, nah, cuman di satu sisi, yang kita tahu, darah itu kan merupakan, bahan dasar itu kan merupakan protein, gitu, kuman juga gampang berkumpul di situ, dan kita juga gak tahu kan, air kolam itu sendiri, dia bersih atau tidak, ya pastikan kita mungkin tidak bisa melihat bakteri yang ada di sana, jadi ya cukup beresiko juga, gitu ya, kalau pada saat kita haid, mungkin kita berenang, seperti itu, ya resiko untuk, bisalah terjadi infeksi, entahlah jadinya nanti ada keputihan, atau ada kuman yang bisa masuk ke dalam jalan lahir, atau yang vagina, gitu, tapi tidak selalu seperti itu, kalau kita bicara namanya faktor resiko, bisa terjadi, bisa juga tidak, seperti itu. Oke, intinya, kalau mau berenang, ini tidak masalah, gitu ya, kalau, apalagi kalau airnya, punya private pool ya, dengan tingkat ke-higiennya yang luar biasa tinggi, kalau udah hijien, itu ya gak masalah, kecuali kalau Anda, yang jadi masalah, kalau Anda ini berenang di public pool, yang dimana mungkin Anda ada kotoran, kuman, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Oke, Dr. Ervina, terjawab sudah beberapa mitos dan fakta, seputar menstruasi, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya, di segmen selanjutnya, kita akan membahas tentang polikistik, ovarian syndrome. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di, at bincang saatidai TV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di, bincang saatidai TV, dan kita masih membahas, nama kita hari ini, polikistik ovarian syndrome. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di, at bincang saatidai TV. Kita masih bersama dengan, Dr. Ervina Ningsi, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, dari Omni Hospital 10 Mas. Dr. Ervina, kita lanjut lagi ya dok ya, tadi kita ngomongin mitos faktor, seperti menstruasi, sekarang kita ngomongin tentang polikistik ovarian syndrome. Dok, boleh dijelaskan nggak, sebelum kita ngomongin PCOS ini sendiri, sebenarnya struktur rahim perempuan, di dalamnya ada apa saja, fungsinya apa saja, ini gimana nih dok? Oke, jadi, mungkin bicara aja nggak cuma rahim ya, karena kalau misalkan kita bicara tentang organ kandungan, itu kita punya rahim, terus punya juga jalan lahir, untuk ke arah luar gitu ya, atau vagina, terus kemudian kita punya dua saluran, tuba palopii gitu, untuk perempuan, dan dua ovarium. Mungkin kalau di sini, nggak tahu ya, kelihatan apa nggak ya, karena kebetulan, nggak ada gambarnya gitu ya, tapi ya mungkin bisa searching juga gitu ya, dan kita tahu bahwa, struktur ini ya, hampir dimiliki oleh semua perempuan, walaupun ada beberapa kondisi, yang mungkin, mungkin terdapat anomali, atau kelainan, seperti itu. Tapi untuk secara struktur normal, berarti kita punya rahim, terus kemudian kita punya dua saluran gitu ya, tuba palopii, dan dua ovarium. Nah, masing-masing organ ini, memang punya fungsinya gitu, yang kita tahu, kalau untuk rahim sendiri, itu adalah untuk kita menstruasi, terus kemudian, kalau hamil, hamil posisi bayi itu ada di dalam rahim, seperti itu. Terus kemudian, untuk tuba palopii, atau saluran telur gitu ya, ini berfungsi untuk tempat pembuahan, tempat jalannya sperma, untuk ketemu dengan sel telur. Terus kemudian, ovarium, atau indung telur, itu merupakan organ yang tempat sel telur kita berada, dan disitulah sel telur ini akan tumbuh, terus kemudian membesar, kemudian dia matang, dan akhirnya siap untuk dibuahi, pada saat dia sudah pecah. Nah, kemudian, si indung telur ini, atau ovarium ini, juga berfungsi untuk menghasilkan hormon, yang mengatur siklosait kita juga, seperti itu. Oke, oke, ini detail sekali ya, ini dijelaskan rahim dan jalurnya, jalur keluar, jadinya seperti itu. Nah, sekarang kalau berbicara tentang PCOS, polikistik, ovari sindrom, ini kondisi yang seperti apa ini dok? Oke, polikistik ovari sindrom, atau kalau di bahasa Indonesia kan, itu sindrom ovarium polikistik ya, SOPK. Jadi, ini adalah suatu kondisi, di mana terdapat adanya beberapa kumpulan gejala gitu. Jadi, sindrom ini kan memang suatu kumpulan gejala, yang kalau misalkan kita ketemu gitu ya, di penderita, itu kita bisa masukkan sebagai PCOS, atau polikistik ovari sindrom. Nah, apa saja sih kondisi yang bisa kita bilang, oh ini dia menderita nih, menderita polikistik ovari sindrom, itu biasanya yang pertama, dia punya gangguan di siklus haidnya. Gangguan di siklus haid itu artinya haid itu seringkali tidak teratur, atau bahkan tidak haid selama berbulan-bulan gitu. Jadi, bisa dua bulan tidak haid, tiga bulan tidak haid, seperti itu. Atau pada saat dia setelah berapa bulan tidak haid, dia akan terjadi perdarahan, atau jumlah darah haid yang berlebihan. Seperti itu. Ini karena adanya ketidakseimbangan hormon di tubuh dia, sehingga menyebabkan siklus haid ini menjadi tidak teratur, atau tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan, baik dari jumlah darah haidnya itu sendiri, maupun dari siklusnya. Nah, kemudian yang satu lagi, ada juga gejala yang lain, yang bisa kita lihat pada penderitanya, biasanya yang kita sebut sebagai kondisi hiperandrogen. Jadi, hiperandrogen ini adalah suatu kondisi di mana di tubuh si penderita PCOS ini, dia terdapat kelebihan hormon laki-laki. Jadi, perempuan itu juga mempunyai hormon laki-laki sebenarnya di tubuhnya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki juga punya hormon perempuan seperti estrogen, tapi tidak dalam jumlah yang banyak seperti itu. Nah, tapi pada penderita-penderita PCOS ini, hormon laki-lakinya itu cenderung berlebih di atas nilai normal, sehingga dia bisa menimbulkan gambaran, yang kita bilang hiperandrogen atau hirsutism. Nah, gambarannya itu tadi banyaknya rambut atau bulu yang tumbuh di lengan, kadang ada kumis gitu ya. Kalau zaman dulu banget gitu ya, itu bahkan bisa kita lihat di literatur atau di buku-buku itu banyak perempuan gitu ya, walaupun ini literatur dari luar itu yang sampai berjanggut gitu, itu karena kelebihan hormon laki-laki ini. Nah, kemudian satu lagi jerawat. Jerawat itu juga salah satu tanda gitu loh, kalau kelebihan hormon androgen atau hormon laki-laki seperti itu. Nah, satu lagi adalah tandanya itu pada pemeriksaan ke dokter kandungan gitu ya, biasa kan dilakukan pemeriksaan USG, itu akan ditemukan gambaran ovarium, yang tadi kita tahu ya ovarium ini tempat sel telur, itu sel telurnya itu kecil-kecil dan sangat banyak gitu. Makanya disebut sebagai polikistik ovari. Jadi ovarium yang mempunyai kista yang banyak, poli itu kan banyak ya, gitu. Jadi, tapi ini bukan merupakan, jadi orang tuh kalau mikir kista kan, oh di indung telur saya banyak banget nih kistanya gitu ya. Padahal kista ini merupakan sel telur yang tidak bisa mencapai matang gitu ya, jadi harusnya kan dia tumbuh sel telur ini, dari kecil dia akan tumbuh, terus nanti dia akan matang, setelah itu dia akan pecah dan siap dibuahi. Tapi pada penderita polikistik ovari sindrom ini, umumnya sel telur ini berhenti gitu loh. Jadi pada saat dia mulai tumbuh, hormon itu tidak cukup untuk bisa membuat dia menjadi matang. Nah, akhirnya tertumpuk tuh, si sel telur yang kecil-kecil ini tadi di dalam ovarium, dan kita bisa melihat gambaran ovariumnya itu khas sekali gitu ya. Kita menyebutnya itu seperti roda pedati, atau seperti kalung mutiara. Jadi kayak dia di pinggir, bulat-bulat, banyak gitu. Dan itu khas banget untuk PCO, gitu, polikistik ovari. Oke, seperti kutil-kutil kecil gitu di sekitar rahim gitu ya dok ya? Oke, 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 oke. Nah, tadi dokter menyebutkan ada beberapa gejalanya nih dok, yang disebutkan oleh dokter Ervina. Nah, yang sering kita bertanya-tanya juga, apakah pola menstruasi yang tidak teratur juga ini menjadi salah satu gejalanya dok? Iya, jadi yang kita sebut sebagai PCOS ini, atau polikistik ovari sindrom ini, apabila dia memenuhi nih dari tiga kriteria tadi. Gangguan siklus haid, terus ada gejala-gejala kelebihan hormon laki-laki, dan satu lagi pada pemeriksaan ulgit WSG, sel turunnya tuh kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia memenuhi kriteria ini, taruhlah dia memang tidak haid, atau haidnya tidak teratur. Dia haid setiap dua bulan sekali. Tadi ya, kita kan tahu tentang siklus haid normal itu 21 sampai 35 hari. Nah, apabila dia haid itu setiap dua bulan, 60 hari dia haid, itu artinya dia punya gangguan dari siklus haid, seperti itu. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu tanda, dia menderita sindrom ovarium polikistik ini, atau PCOS. Dan kalau misalkan dia melakukan pemeriksaan, dan kita lihat pada pasien ini memang ada gejala hiperandrogen, ya tadi ini yang berkumis, terus rambutnya juga banyak tumbuh di tangan, gitu ya. Terus kemudian pada pemeriksaan WSG, kita ketemu adanya sel telur yang kecil-kecil, seperti itu. Nah, itu memang dia bisa memenuhi kriteria untuk sebagai penderita polikistik ovarium syndrome ini, seperti itu. Jadi, kalau dari awal nih, kita kan kadang kalau WSG harus ke dokter, gitu ya. Terus kalau misalkan melihat tanda-tanda hiperandrogen, kadang suka ngerasa, ini benar nggak ya saya kelebihan hormon atau nggak, gitu kan. Tapi kalau misalnya dari siklus haid yang dari, ya tidak teratur dalam setahun, mungkin mens hanya sekitar 4 kali, karena tiap 3 bulan baru haid atau baru menstruasi, gitu. Nah, mungkin dia harus memeriksaan diri, bisa jadi dia menderita polikistik ovarium syndrome. Oke, tetap harus diperiksakan juga, gitu ya, dok ya. Nah, kalau dari faktor genetiknya sendiri, dok, ada pengaruh nggak dari faktor genetik turunan dari orang tua, gitu? Terus kemudian biasanya ini terjadi di range usia berapa atau setiap range usia punya risiko masing-masing, gitu? Oke, karena pada dasarnya ini merupakan suatu kelainan hormonal, ya. Jadi, penyebab utama sampai saat ini memang belum bisa diketahui pasti, tapi yang kita tahu bahwa ada hubungannya dengan kondisi resistensi insulin. Jadi, resistensi insulin ini adalah suatu kondisi di mana insulin kita tuh tidak bisa. Jadi, insulin ini adalah hormon yang mengatur gula darah, gitu ya. Jadi, bisa juga menimbulkan diabetes kalau insulin kita bermasalah, gitu kan. Jadi, hormon insulin ini pada beberapa orang seringkali dia memang berbakat, gitu, atau mempunyai genetik yang bisa diturunkan juga, gitu ya. Jadi, diabetes itu kan juga termasuk salah satu penyakit yang sifatnya bisa diturunkan secara genetik, gitu. Dia autosomal dominan. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya secara genetik bisa nggak diturunkan? Mungkin bukan PCO-nya yang diturunkan, gitu ya, tapi kondisi tubuhnya, kondisi kelainan hormonalnya yang bisa saja secara genetik dia membawa, seperti itu. Nah, kalau misalnya insulin dia bermasalah, terjadi resistensi insulin, inilah yang bisa menimbulkan di kemudian hari, apabila hormonnya menjadi terganggu, gitu ya, dia akan menderita PCOS. Tapi, balik lagi, PCOS ini kan memang masalah yang ditumbulkan oleh gangguan hormonal di tubuh, gitu ya. Sehingga hormon kita menjadi nggak seimbang, tadi ada resistensi insulin, terus kemudian siklus haid menjadi tidak teratur karena hormon kita tidak seimbang, seperti itu. Nah, balik lagi, kalau misalkan orang tuanya dia menderita diabetes atau mempunyai resistensi insulin, bisa saja orang tuanya menderita PCOS juga. Nah, si anaknya kalau misalnya dia memang mempunyai resistensi insulin, ya bisa saja dia juga menderita PCOS, tapi tidak selalu. Karena kalau dia di tubuhnya hormon itu cukup seimbang, gitu ya, mungkin nanti kita bicara nih tentang gaya hidup, gimana bisa nih orang yang kalau misalkan dia walaupun punya bakat untuk diabetes atau resistensi insulin, dia belum tentu bisa menimbulkan polisistik opari sindrom. Nah, kalau tadi rentang usia, rentang usianya di usia berapa? Semua perempuan yang sudah memasuki usia reproduksi, usia reproduksi itu artinya dia sudah haid, gitu ya, sudah bisa hamil, ya berpotensi gitu untuk menderita PCOS ini. Seperti itu, karena ini kan memang gangguan di hormonal yang bisa mengganggu ke siklus haidnya. Jadi ya kalau kita bilang tentang usia reproduksi ya, jadi mungkin dari sekitar usia-usia di 12 tahun atau 15 tahun saat mulai haid, sampai di usia-usia sekitar 40 atau 45 tahun, seperti itu. Oke, berarti intinya semua rentang usia berpotensi, berisiko untuk mengalami PCOS. Tapi yang menjadi pertanyaan, kemudian kalau dibalik nih dok, apakah orang-orang yang mengalami PCOS ini bisa hamil atau enggak? Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik, bagi Anda yang memiliki pertanyaan tentang tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatid.tv, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, Bagi Anda yang memiliki pertanyaan tentang tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatid.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ervina Ningsih, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Ervina, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi sebelum break, aku sempat tanya. Kan semua range usia, termasuk usia wanita yang sudah bisa hamil pun bisa mengalami PCOS. Nah, sekarang kita dibalik. Kalau orang yang punya riwayat PCOS, ini bisa program hamil atau enggak gitu dok? Gimana nih? Oke, jadi PCOS ini kan tadi nih, siklus haidnya jadi berantakan, jadi tidak haid sesuai siklus yang normal, itu karena sel telurnya tidak bisa matang gitu. Jadi, sel telur pada perempuan itu di tiap satu siklus haid itu akan ada proses di mana dia membesar, membesar, dan akhirnya dia matang, terus kemudian dia beropulasi namanya, dia pecah, dan itu siap untuk dibuahi, untuk supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, pada pasien-pasien yang PCOS ini, sel telur ini tidak bisa mencapai kematangan, dan dia juga tidak bisa beropulasi seperti itu, karena dia tidak matang. Nah, ini yang mengganggu di proses kehamilan, gitu. Jadi, kalau tidak ada sel telur yang matang, tidak ada sel telur yang bisa dibuahi, maka tidak akan terjadi kehamilannya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya, ya memang sih PCOS akhirnya akan mengarah ke masalah kehamilan ya, atau fertilitas gitu pada pasangan. Nah, ya dia harus mendapatkan treatment, harus mendapatkan terapi, supaya sel telurnya ini menjadi matang gitu, untuk supaya bisa hamil, seperti itu. Oh, oke dok. Berarti kan memang harus ada treatment-treatment khusus gitu ya, ketika orang sudah mengalami PCOS, untuk mau program hamil seperti itu. Nah, pertanyaannya kan ini bisa sangat mengganggu sekali ya dok ya, PCOS ini untuk ya tidak hanya hamil aja, tapi juga faktor kesehatan yang lain. Nah, menjadi penting kan bagi kita, kalau ngomongin penyakit harus didiagnosis dari dinis, dari awal. Nah, kalau untuk diagnosis untuk PCOS ini sendiri, apa yang harus dilakukan dok? Dan pasti bisa ketahuan gitu ya? Ya, jadi ya tadi, balik lagi ke pada saat kita anamnesis gitu ya, kita tanya ke pasien, keluhannya apa? Umumnya kan keluhannya, haid itu tidak teratur ya, gitu. Atau haid tidak datang tepat waktunya, misalkan 2 bulan sekali baru haid, 3 bulan, bahkan kadang ada yang sudah 6 bulan tidak haid baru datang gitu. Nah, pada saat itu kita melakukan beberapa pemeriksaan. Ya tadi pemeriksaan, ada tanda-tanda hiperandrogen atau enggak di tubuhnya, terus kemudian kita melakukan pemeriksaan USG. Dari USG kita akan melihat gitu loh, apakah sel telurnya memang di kondisi yang tadi nih, yang sesuai dengan gambaran ovarium untuk polikistik ovary syndrome ini. Atau sel telurnya kecil-kecil dan dia berkumpul di pinggir gitu ya, dan itu khas sekali. Seperti itu. Nah, kalau pemeriksaan lanjutannya, biasanya kita lanjutkan pemeriksaan hormon untuk melihat gitu ya. Salah satunya juga tadi tuh, kita memeriksa hormon insulin untuk mencari tahu apakah ada tanda-tanda atau gejala resistensi insulin. Karena sampai saat ini yang kita tahu bahwa penyebab dasarnya ini adalah dari kondisi resistensi insulin ini tadi gitu. Jadi kondisi insulin yang tidak baik di tubuh, kerja insulin yang tidak baik gitu di tubuh, itu kemudian akan membuat insulin kita makin naik, dan ini beresiko untuk meningkatkan juga hormon laki-laki tadi. Sehingga keluarlah nih gejala-gejala hiperandrogen di tubuhnya, seperti itu. Jadi ya memang ada step-stepnya ya. Jadi kalau misalkan mungkin dari awal udah merasa, kok mensnya nggak normal nih? Kenapa tiap 2-3 bulan baru haid? Pada mereka yang mungkin belum berencana untuk hamil gitu ya, tidak haid itu kadang nggak terlalu menjadi masalah gitu ya. Karena kan nggak berpikiran untuk hamil seperti itu. Tapi pada pasangan yang ingin hamil, ini akan menjadi masalah gitu. Karena akan terjadi kesulitan hamil atau terjadi infertilitas gitu ya. Karena siklus haidnya itu tidak teratur, dan satu lagi sel telur ini tidak matang. Jadi tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Oh oke ya. Jadi memang penting untuk mendiagnosisnya dari awal gitu ya dok ya. Nah sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa ya dok ya. Aku bacakan ini dari Mbak Intan ya. Dok, saya didiagnosa PCOS, tapi saya bingung mau mulai dari mana untuk mengobatinya. Nah gimana nih dok, mungkin banyak yang didiagnosis PCOS, terus bingung mulainya dari mana dulu nih pengobatannya atau treatment-nya. Sebenarnya kita belum bahas treatment-nya ya dok ya, tapi nggak apa-apa ini kita diduluin aja dari DM Instagram nih dok. Gimana nih dok? Iya, nggak apa-apa. Jadi berarti kalau sudah didiagnosis sebagai PCOS, dia sudah konsul ya ke dokter kandungan ya, bahwa dia menderita PCOS. Biasanya dokter kandungan akan mendiagnosis PCOS kalau sudah memenuhi kriteria tadi tuh yang saya sebutkan gitu ya. Jadi ya mungkin Mbak Intan ini memang sudah masuk ke kriteria PCOS. Nah sekarang balik lagi tujuannya apa gitu loh. Yang pertama, PCOS ini kan memang sel telur kita tidak bisa matang tepat waktu. sehingga, atau tidak bisa matang, sehingga siklus haid itu tidak teratur. Kalau pada mereka yang belum menginginkan kehamilan, kita harus membuat siklus haid ini menjadi teratur. Supaya hormon di tubuhnya juga seimbang, supaya nggak menimbulkan gangguan juga gitu di metabolisme atau hal lain di tubuhnya seperti itu. Nah biasanya kita lihat nih kondisi pasien. Tadi balik lagi, ada tidaknya resistensi insulin. Tidak semua pasien PCOS memang ada resistensi insulin. Tapi sebagian besar, hampir 60-70 persen itu menderita resistensi insulin. Nah kalau hal ini tidak ditreatment sejak awal, dia akan berisiko juga tuh untuk menimbulkan diabetes di kemudian hari seperti itu. Nah kalau tadi nih dari awal, mau mulainya dari mana gitu. Biasanya kalau konsultasi ke dokter kandungan, dokter kandungan akan menganjurkan gitu ya, untuk dari sisi lifestyle-nya dulu nih. Misalkan ada kelebihan berat badan. Anjurannya biasanya coba diturunkan berat badannya supaya mencapai ke berat badan yang mendekati ideal atau berat badan ideal karena hampir sebagian besar, 60-70 persen pasien-pasien dengan PCOS ini memang obesitas atau overweight. Seperti itu. Dengan berat badannya diturunkan, umumnya siklusait itu akan mulai berjalan normal lagi karena hormonnya jauh lebih seimbang begitu berat badannya turun. Nah yang kedua adalah dari pola makan ya. Karena kita tahu penyebab awalnya adalah dari resistensi insulin. Mungkin kalau makan seperti yang tinggi gula atau tinggi karbohidrat itu, itu sedikit agak dikurangi gitu. Atau banyak-perbanyak makanan yang mengandung sayuran dan buah. Seperti itu. Jadi lifestyle seperti ini biasanya bisa membantu nih untuk mengurangi gejala-gejala dari PCOS-nya di awal ya. Sebelum kita berlanjut ke treatment obat-obatan. Seperti itu. Oke dok. Mungkin kalau tadi mengaitkan dengan yang dokter sebutkan, untuk minum obat atau apalah untuk mengontrol hormon androgen pada penderita PCOS, bisa juga nggak sih dok? Iya bisa gitu ya. Jadi ya tadi kita lihat nih dari awal, kalau misalkan dia memang kelihatan dari pemeriksaan fisik bahwa ada gejala hiperandrogen gitu. Biasanya bisa diberikan hormonal. Umumnya yang diberikan adalah kalau pasien ini memang belum buru-buru ingin hamil gitu ya, dalam tanda kutip. Apalagi pada mereka yang masih belum menikah atau masih remaja kadang-kadang gitu. Itu kita bisa memberikan pil KB yang mengandung anti-androgen gitu. Nggak semua pil KB bisa diberikan. Karena pil KB ini memang kan mengandung hormon yang memang sudah ada di tubuh kita gitu ya. Jadi ada hormon estrogen, ada hormon progesteron yang dua-duanya ini memang mengatur ke siklus haid. Nah supaya haidnya teratur, biasanya kita bisa memberikan pil KB ini. Dan pilihannya adalah pil KB yang memiliki anti-androgen gitu. Jadi nggak semua pil KB bisa diberikan. Ada pil KB tertentu yang diberikan. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Intan tadi ya. Dan semoga sehat selalu ya. Kalau bisa langsung konsultasi lagi ke SPOG. untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau kita berbicara nih dok. Untuk PCOS ini sendiri, ini bisa disembuhkan dan akan, maksudnya tidak akan kambuh lagi? Atau seperti apa dok? Oke, karena dasarnya itu kan dia tadi ya, gangguan hormonal gitu ya. Jadi ketidakseimbangan hormon di tubuh. Sebenarnya yang kalau kita bilang sembuh adalah pada saat si penderita ini memiliki siklus haid yang teratur. Karena kan tadinya siklus haid itu tidak teratur karena dia adanya gangguan hormonal. Dia bisa, siklus haidnya teratur, dia bisa opulasi, dia sel telurnya bisa matang, akhirnya dia bisa juga untuk hamil, seperti itu. Dan kita bilang pada saat itu, PCOS ini memang sudah berhasil kita atasi gitu ya. Tapi apakah sembuh total dalam arti yang, oh kalau kayak kita sakit flu, udah sembuh-sembuh nih gitu ya. Tidak seperti itu gitu, karena tadi dasarnya adalah apakah dia juga memiliki kondisi genetik yang memudahkan untuk terjadi resistensi insulin. Nah, kalau misalkan memang seperti ini, ya balik lagi. Supaya PCOS ini tidak kembali, supaya hormonnya ini tidak balik lagi, menjadi kondisi tidak seimbang gitu ya. Artinya lifestyle dia itu harus tetap dijaga gitu ya. Supaya ya tadi kondisi gula darahnya bagus, kondisi insulinnya juga baik, bisa bekerja dengan baik, seperti itu. Nah, kalau kita bilang misalnya penderita PCOS, haidnya sudah teratur, terus akhirnya dia bisa hamil. Nah, pada saat dia hamil, ya memang kondisi PCOS-nya kan tidak ada, karena dia dalam di kondisi kehamilan, seperti itu. Nah, begitu dia setelah melahirkan, selesai menyusui, bisa nggak PCOS ini balik lagi? Tetap bisa, karena ini dasarnya adalah kelainan hormonal gitu. Jadi, kalau misalkan ya tadi, ada beberapa kondisi yang, walaupun dia setelah melahirkan, hormon kita sudah berubah gitu ya, ada yang akhirnya kembali normal, PCOS-nya tidak ada lagi gitu, dengan menjaga tadi ya, menjaga berat badan, menjaga pola makan gitu, tapi ada juga yang akhirnya kembali lagi ke kondisi PCOS-nya. Seperti itu. Oke, berarti kalau sesuatu yang berkaitan dengan hormonal, ini susah-susah gampang juga ya dok ya, karena ini, sekali lagi ketika once sudah selesai, takutnya bisa rekurensi lagi gitu, karena hormonal lagi kan, masalahnya di hormonal. Nah, sesuatu yang bisa sembuh, tapi harus dikendalikan, harus dikontrol seperti itu. Apalagi kalau tadi ngomongin seperti resistensi insulin yang red catennya dengan diabetes gitu kan, yang dimana memang diabetes pun harus terkontrol dengan baik seperti itu. Nah, untuk PCOS sendiri, untuk mengendalikannya, ini harus rutin minum obat, atau ada cara yang alami dok? Ya, tadi ya, kalau misalkan kita lihat dari baik di gejala klinis gitu ya, kalau memang penderitanya itu obesitas, ya kita anjurkan secara alami ya diturunkan gitu loh berat badannya gitu, karena kadang-kadang justru obesitasnya ini yang menimbulkan kondisi insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya, kemudian terjadi gangguan hormonal gitu kan, Nah, begitu dia berat badannya diturunkan, kadang-kadang siklusnya bisa membaik sendiri, tanpa dia harus meminum obat-obatan yang kita berikan gitu ya, terus kemudian juga tadi pola makan, pola makan yang tidak terlalu tinggi gula gitu ya, karena kan supaya kerja insulin juga cukup bagus gitu ya, karena ini kan terkaitannya dengan resistensi insulin dan diabetes. Jadi, kalau misalnya tadi ini yang cara alami, cara alami biasanya kita anjurkan untuk rutin berolahraga, terus kemudian pola makannya juga harus pola makan yang sehat ya, seperti itu. Oke, ini sangat detail sekali dijelaskan oleh Dr. Ervina, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas pantangan-pantangan apa aja sih yang mungkin bisa dihindari oleh penyintas PCOS gitu ya, supaya kondisinya jauh lebih baik dan lebih sehat, itu harapan kita semuanya ya. Baik, pemirsa bagi Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di at Bincang Sati Daya TV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih bersama dengan Dr. Ervina Ningsi, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Omni Hospital 10 Masdok. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa pantangan yang bisa kita lakukan bagi penyintas PCOS. yang pertama adalah hindari makanan tinggi gula. Ini kayaknya rat kaitannya juga yang diabet juga ya, Rokya? Gimana ya? Ya, setuju. Ya, seperti tadi ya yang telah saya jelaskan, jadi kalau pada penderita PCOS ini kan memang sangat rat kaitannya dengan gangguan dari resistensi insulin tadi. Jadi si insulin ini kan sebenarnya berfungsi untuk mengatur gula darah di tubuh kita gitu. Jadi pada penderita-penderita PCOS yang terjadi resistensi insulin itu kita anjurkan untuk mengurangi konsumsi gula yang berlebih gitu, termasuk juga karbohidrat yang mudah sekali dipecah menjadi gula gitu. Jadi mungkin pilihan komposisi makanannya sih tetap seimbang ya, dalam arti karbohidrat juga tetap ada gitu, tapi mungkin secara jumlah dikurangi jangan terlalu berlebihan. Oke ya, jadi harus dikontrol nih makanannya, jangan suka yang manis-manis yang tegi gula ya gitu. Oke, yang kedua adalah kafein. Nah, katanya nggak boleh minum kafein nih dong, gimana nih? Ya, sebenarnya sih kalau kafein sendiri kan memang kalau berlebihan itu tidak bagus ya untuk tubuh kita ya, karena membuat, kadang-kadang pada beberapa orang kan dia mudah sekali kalau konsumsi kafeinnya berlebih, dia menjadi, apa ya, taki kardi-taki kardi itu kayak deg-degan gitu ya, karena kan kafein ini memang ke jantung juga mempercepat kerja jantung, seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi PCOS sendiri memang tidak ada hubungan yang langsung gitu ya, antara kalau mereka yang mengkonsumsi kafein terlalu banyak, maka dia akan terjadi PCOS, tidak seperti itu. Tapi artinya untuk kesehatan secara general, untuk supaya sirkulasi darah kita juga bagus gitu ya, lebih baik tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Oke, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu intinya tidak bagus ya. Oke, kita lanjut. Tidak teratur minum obat ini juga menjadi salah satu hal yang harus dipantang atau dihindari nih dok? Iya, jadi begini, kalau mungkin kita belum bicara treatment untuk PCOS secara keseluruhan ya, karena yang awal tadi kita baru bicara di faktor lifestyle, seperti dari olahraga dan makanan gitu ya, tapi kalau misalkan memang kondisi PCOSnya cukup berat dan si penderita ini menginginkan untuk hamil gitu ya, biasanya juga ada obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter gitu. Terutama biasanya yang pertama adalah obat untuk merangsang supaya sel telur ini menjadi matang atau besar. Karena targetnya adalah sel telur ini harus bisa matang, harus bisa beropulasi supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, kemudian obat-obatan lain yang diberikan itu biasanya untuk mengatasi resistensi insulinnya. Jadi biasanya diberikan obat-obat insulin sensitizer, karena kita ya taunya ini obat diabetes nih yang diberikan ke saya gitu ya, walaupun gula darahnya masih dalam hitungan range normal gitu, tapi kalau dia sudah terdapat resistensi insulin, itu akan diberikan obat-obat untuk mengatur kondisi insulinnya atau insulin sensitizer ini sendiri. Dan obat ini rutin diminum gitu ya, jadi setiap hari minumnya gitu, mungkin minum selama berbulan-bulan gitu, untuk mengatasi resistensi insulinnya. Karena ini juga membantu untuk sel telurnya, supaya bisa lebih cepat matang dan mengatur kembali hormon serta siklus haidnya. Terus kemudian obat-obat lain yang diberikan biasanya ya suportif ya, seperti vitamin gitu ya, beberapa vitamin, seperti vitamin D itu juga membantu, karena yang kita tahu vitamin D ini kan juga membantu juga pada penderita diabetes gitu ya, untuk mengatur gula darahnya, terus juga membantu juga untuk proses pertumbuhan sel telur, supaya bisa lebih baik seperti itu. Nah, kadang-kadang pasien ini kan untuk penderita PCO ini, memang minum obat itu ya harus teratur dan dalam jangka panjang ya, artinya bukan obat yang cuma seminggu kita minum terus selesai gitu, tidak seperti itu gitu kan, jadi bisa saja obat ini diminum selama berbulan-bulan, kadang pasien itu bosan sendiri gitu, kadang kita kadang seringkali pasien itu nyerah-nyerah dalam arti kata, udah 6 bulan nih berobat teratur, habis itu hilang, nggak kontrol lagi gitu kan, nah mungkin bisa jadi sih kondisi dia sudah cukup membaik gitu ya, karena begitu dalam sekian bulan dia mendapat terapi, siklus haidnya udah bisa bagus gitu ya, nah dia udah merasa, oh bagus nih udah nggak ada keluhan lagi gitu, jadi tidak melanjutkan terapinya, tapi setelah itu sekian bulan kemudian datang lagi dengan keluhan yang sama gitu, mensnya mulai berantakan lagi, mulai tidak terjadi ovulasi seperti itu, jadi ya memang kalau sudah dianjurkan oleh dokter untuk, oh ini obat nih mesti diminum nih setiap hari gitu ya, sebaiknya sih diminum secara teratur, karena itu juga membantu untuk pada mereka-mereka yang ingin hamil terutama. Oke, yang selanjutnya dok, bermalas-malasan atau mungkin sekarang lebih dikenal sedentary lifestyle ya dok ya, ini ada hubungan juga dok, karena pola hidupnya tidak sehat tuh dok. Ya, sama balik lagi, jadi kalau ya tadi nih bermalas-malasan, artinya kan tubuh tuh nggak bergerak gitu ya, sementara olahraga itu juga cukup baik gitu, untuk mengatur kondisi hormonal di tubuh kita, termasuk tadi bisa menurunkan berat badan juga gitu ya, dan aktivitas fisik ini kan juga bisa memperlancar airan darah gitu, seperti itu. Jadi ya memang untuk mereka terutama, ya kondisi pandemi seperti ini ya, jadi orang tuh juga nggak banyak yang keluar gitu kan, jadi banyak juga nih kasus-kasus PCOS yang belakangan timbul kembali gitu loh, karena ya tadi olahraga, yang tadinya rajin olahraga sekarang malah nggak rutin gitu, untuk berolahraga seperti itu ya, walaupun kita di rumah, mungkin kita masih bisa lah melakukan olahraga gitu ya, untuk membantu ya tadi, keseimbangan hormon di tubuh kita, terutama pada mereka yang menderita PCOS. Oke, jadi penting juga selain itu adalah, kita harus rutin mencatat jadwal menstruasi kita ya dok ya, supaya tahu ini rutin atau nggak, ini teratur atau nggak seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ervi Naning, CSPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Omni Hospital Pulomas, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Binyasa Hati, semoga semua perempuan Indonesia dan dunia bisa sehat lah ya, terbebas dari PCOS, dan bisa program hamil dan lain sebagainya. Terima kasih Dr. Ervina, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah, dan teman-teman di Omni Hospital Pulomas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga dok, baik pemeriksa bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di dan tetap disiplin prokes, 6M. Saya Rademadli Aswambit, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. 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 Sampai jumpa dan selamat beraktifitas.